Mitsubishi Lancer Evolution sudah tidak ada Subaru Impreza WRX STI belum ada lagi di Indonesia Itu merupakan sedan-sedan kencang yang all-wheel drive Mau nyari bekasnya pun, barangnya sudah renyah jadi gorengan Ini kami berikan solusinya Karena ini adalah all-wheel drive Dan punya tenaga 300 horsepower lebih Ini adalah Mercedes AMG A35 4Matic Sedan Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Namanya panjang sekali Tidak mau disebut Mercedes-Benz Maunya disebut Mercedes-AMG Padahal tidak AMG-AMG amat Ini mesin Mercedes yang dicun oleh AMG Bukan mesin AMG Yang bertanda tangan mekanik AMG-nya Akhirnya terlahirlah A-Class Sedan Ngelihatnya pertama kali agak nggak biasa Mercy A-Class Ada pantatnya gitu loh Aneh Tapi ini ada AMG-nya Mercedes-AMG A35 Namun ini bukan AMG-AMG amat Yang AMG sekali itu bukan yang 35 Mungkin yang A45 Itu AMG sekali Kalau ini hampir AMG Dan ini murah harganya 1 miliar 45 juta rupiah Off the road Karena ini rakitan Indonesia Untuk yang bilang ini mahal Berarti belum mampu beli ini Untuk orang yang mampu beli ini Bilang ini murah Karena ini hanya sedikit di atas 1 miliar Moncongnya standar Mercedes-Benz Zaman sekarang Ya moncongnya mirip-mirip semua Buntutnya juga mirip-mirip Cuma buntutnya ini agak ada anehnya gitu loh Gembung-gembung-gemuk gitu Tapi memang keseluruhan bodi mobilnya Terlihat gemuk-gemuk aja gitu Kayak buntek Kendut Cuma karena dikasih velg yang Gede jadi Keren Ini velgnya 19 inch Bukan 20 ya 19 inch Belakangnya itu 235-35 Bannya Depannya Sama tidak belang Cuma remnya besar-besar di dalamnya Rem AMG Dan mobil ini adalah mobil yang kecil Panjang totalnya adalah 4558 mm Jadi Garasi Anda yang panjangnya cuma 5 meter Atau 5 meter kurang Masih muat mobil ini Dan wheelbase-nya Hanya 2789 mm Mobil yang kecil Enak buat Dalam kota Dan ini bisa kenceng Karena ini AMG Walaupun Tidak AMG-AMG amat Kode bodinya adalah V 177 Udah gak pake W lagi Kalo W tuh yang Biasa aja Kalo ini udah V Gak tau Jadi bingung ya kode-kode Mercy Kita liat dibalik kap mesin Modelnya gak narik 2 kali ya Nah kalo Waktu itu kami buka kap mesinnya Mercy A45 Itu panas sekali Bukanya Kalo ini Enggak Basisnya mobil ini Sama seperti Mercy A-Class Ya Mesinnya itu Transversal Ya Untuk tarikan depan Tapi ini 4MATIC Jadi ke Belakang juga ada Koppelnya Ini menghasilkan tenaga 306 horsepower Dan torsi maksimalnya Itu 400 Nm Dari 2000 cc saja Yang diraih Di 3000 Sampai 4000 RPM Jendelanya kecil aja Untuk torsi maksimalnya Karena emang agak Lumayan dipaksa Dari mesin 2000 cc Itu semua berkat turbo Karena kami suka turbo Menyebarkan tenaganya Ke 4 roda Melalui gearbox Speed Shift 7 DCT Jadi ini 7 speed Dual clutch Ngopernya harusnya kenceng Di Indonesia A-Class Itu ada pilihan A200 sedan Dengan harga 755 juta off the road A35 sedan ini 1 miliar 45 juta Dan A45 S Yang AMG Beneran Di harga 1 miliar 365 juta Lebih murah 300 juta Dibandingkan dengan Yang AMG Beneran Ini A35 Tapi lebih lemah 110 hp Dan lebih lemah 100 Nm Ya masuk akal Perbedaan harganya Tapi yang AMG Beneran itu adalah Hatchback Bukan sedan Kami sudah terbiasa Dengan melihat Bentuk Hatchback A-Class Ngelihat sedannya ini Jadi terasa aneh Kalau dipikir-pikir 1 miliar 45 itu Lebih murah Dibanding dengan BMW itu tuh 220i Padahal gak pake M1-Mnya Cuma M-Sport aja Kalau ini Udah pake AMG AMG Nopotnya asli Di luar 2 Sama-sama itu Pake pair ya Bukan Pake motor listrik Bagasnya besar Sampai ke dalam Dan Gak ada colokan 12V for athread Buat infon rasya Ini di bawah Ada Tire repair kit Pompa Subwoofer Dan kabel-kabel Yang masih keliatan Kalau kita lipat Jok Belakang Bisa ditarik Dari sini langsung Doruk Makin lega lagi Cuma ini ruangannya Emang kecil ya Tapi Bisa buat Bawa apa ya Papan gitu ya Kami sudah pernah melakukan First impression Review-nya ini ya Jadi udah pernah dicoba-coba Ini duduk belakang yang Tidak enak Ini dengkul Masih lumayan Di belakang posisi nyitir kami Kaki masih bisa masuk Kepala Hampir kena Tapi enggak Mungkin kalau CLA kena Terus Joknya tuh gak enak Kayak kecil rendah Ke bawah gitu loh Sama seperti A-classnya Yang non sedan Ada armrestnya Dua buah cup holder Lucu dia Bukanya Gitu Ada AC Di belakang sini Dengan Material yang Plastik AC-nya sih Ininya mahal Gitu rasanya Cuma dikelilingi Material plastik Ada satu colokan USB-C Satu aja Jadi kalau ada Tiga orang Di belakang sini Akan rebutan charger Empuk-empuk Sweat-sweat Joknya kombinasi Sweat dan kulit Ada tempat Naruh di pintu Naruh botol Kantong jaring Seperti biasa Mercedes Terus Enggak lagi Udah Ini kalau duduk bertiga Disini Itu kerasnya Yang tengah Hindari duduk bertiga Belakang sini Kalau enggak pantatnya Kasian Kita harus ke depan Laginya tuh Seperti ini Warna hitam Standard Mercedes Yang berwarna hitam Keren Dalam tulisan EMG Dashboardnya sama Seperti Di A-Class Dan ini Empuk-empuk Kami suka ini Dashboardnya Modern Keren Blink-blink Dan ada dua layar Ini kesannya Sangat modern sekali Tapi kenapa sekarang Jadi berasa kecil Ini Karena mobilnya kecil Ini bisa Apple CarPlay Tapi Belum wireless Saya mesti colok kabel Sayang sekali Tapi enggak apa-apa Yang kabel itu lebih enak kok Compot-compotnya gampang Nyambunginnya gampang gitu Jelas gitu Ini enggak ada Wah ada AMG Menu AMG Iya lupa Ini di menu AMG ini ada Sisi itu Pedal gas Posing rem kita berapa persen Angle steernya Enggak ada nih Angle steernya Jadi banyak yang dilihat-lihat disini Engine performance Torsi Power Konsumsi Dynamic select Ini piano black ya Kalau Ini banyak Buka sidik jari orang lain AC-nya tiga Gini tuh enak tuh Rasanya lebih dingin gitu AC dual zone Terus disini ada trackpad Untuk mengatur layar Tengah Jadi layar tengahnya bisa diatur Dari trackpad ini Dari touch screen Dan dari jempol kiri Banyak pilihan ya Pengatur volume disini Tombol navigasi Radio Telepon Dan lain-lain Termasuk kamera Ini kameranya belum Kamera 360 Jadi hanya belakang doang Nah ini ada Dynamic tulisannya Dia Driving mode Ada slippery Individual Comfort Sport Nah Ada lagi Sport plus Karena ini adalah AMG Nah di individual ini Kita bisa mengatur Secara Individual Model-modelnya Seperti apa Drive trainnya Seperti apa Transmisinya bagaimana Manual atau Automatic Dynamic ini adalah Stability controlnya Dan suspensinya Suspensinya ada Tiga mode Comfort Sport Dan Sport plus Jadi ini Suspensinya bukan Bisa naik turun Tapi bisa Keras atau empuk Setirnya Ini bukan setir AMG yang terakhir Aku setir AMG yang terakhir Keren banget Dia belah dua Di spoke yang Pinggirnya Ini biasa saja Ada cruise control Namun belum Adaptive cruise control Kenapa ya Kalau ngeliat ini nih Trackpad yang begini Selalu ingat Blackberry ya Enak loh Pake ini Blackberry bolt Onyx Torch Ini yang pake begini Jadi kalau Chrome polish begini Memang masalahnya Begitu kena matahari Silau Dan tulisannya Gak keliatan Walaupun kita nyalain lampu Gak ngaru ya kan Instrument cluster nya Bisa diganti-ganti modelnya Ya kan Ini MRC Nah ini sudah kami jelaskan Lengkap kayaknya di First impression review Nonton video itu Kalau mau lihat detail-detail beginian Ini bisa Super sport Dan ini masih bisa kita Uba-ubah lagi Ini pinggir-pinggirnya Mau apa Jadi lengkap yang bisa Diatur disini Sampai kita bingung Ini kayak punya Android gitu Banyak bisa diatur-atur Sampai bingung Aturnya kayak gimana Enak kan iPhone Makanya kadang-kadang Wiper gak ada autonya Headlamp ada autonya Mercedes ya Shifter nya itu ada di Steering kolom Seperti ini Biasanya kalau AMG Yang bener-bener AMG itu Disini Shifter nya Disini kali narrow nya Nah ini tetap di steering kolom Seperti ini Rem tangan jari ada di Sebelah puter-puteran Lampu Ngatur jok ada di pintu Terus ini standar lah Buka bagasi Switch nya ada di pintu juga Buka tutup kunci disini Nah ini kuncinya Sudah tidak seperti Mercy Biasa yang ada tongolan Disini Gak Gak ada Sekarang cuma lampu aja Kalau ngunci Ada lampu ini disini Nyala Itu aja Kepraktisan di kantong pintu Lega Bisa taruh botol Belum-belum Eropa rata-rata begitu Bisa taruh macam-macam lagi Disini Gak ada wireless charging Dua buah cup holder Disini Kecil juga tempatnya Tapi ada satu buah Colokan USB-C Disini juga ada Colokan USB-C Cuma sayangnya tidak ada Colokan USB biasa Jadi mesti bawa kabel charger Yang USB-C Laci nya lumayan Gede Posisinya tir Ambil Eropa ya Pasti lengkap Enak Walaupun ini tir Pake otot Tapi Tilt dan teleskopik Nah ini ada lombar support Yang bisa diatur-atur Ada tiga buah Memory sheet di kanan Ada tiga buah Memory sheet di kiri Jadi kanan Bisa untuk anda Istri anda Driver anda Memori sheet nya Sebelah kiri Bisa untuk Pacar satu Pacar dua Pacar tiga Sepian tengah Auto dimming Udah standar aja Kita jalan dulu Inti video ini Itu jalannya Bukan Ininya Interior dan lain-lainnya Sudah Dijelaskan di First impression review Kita jalan Naik Mercy itu ada Rasa kebanggaan yang Berbeda gitu Wow Mercedes Benz Suatu kemewahan yang Diimpikan banyak orang Cuma kalau naik Mercy yang ini Karena gak ada Lombang Mercy yang Bintang di depan situ Jadi gak terlalu terasa Seperti naik Mercy Mercy amat Ya memang Ini adalah Mercy yang Bukan kemewahan Nentonyolkan Kesportinessnya Kesportannya Dan ini adalah Mercedes Benz Yang kecil Sehingga masuk ke Jalan-jalan sempit Seperti ini Jalan kecil Masih enak Masih Rasanya tuh masih lega Walaupun ada deg-degannya Gara-gara Hih Naik Mercy ke jalan kecil Awas motor Spion Seperti itu Ini kalau lagi kayak Begini-gini Ini sebaiknya Jaga jarak sama depan Bukan karena Kalau ngerema dadak Terlalu pelan tuh Ngerema dadak Menuduk Jaga jarak Agar bisa ngeliat Aspal diantara Mobil kita Dan mobil depan Yang bolong-bolongnya Dimana Jadi Nggak nginjek Rubang Tidaknya kita bisa Ngeliat Ban belakang Mobil depan Dan sedikit Ke belakangnya lagi Biar ngeliat Kondisi aspalnya Kan sempit-sempit Gini enak Slim gitu Rasa modernnya Pol Mobil ini tuh Dengan layar-layar ini Terus Ventilasi AC Blink-blink Piano black Ini Rasanya mewah Itu dia sih masalahnya Mewahnya tuh kurang Mercy Kami agak ngerasa Agak kurang Pol Mercy-nya Dimana ya Gara-gara apa ya Ini kali Ini kali Tapi ya ini adalah A-class Nggak boleh komplain Mercy A-class tuh adalah Entry levelnya Mercedes Kalau ada kurang-kurang Nggak masalah Tapi Teknologinya Pol Dan ini kita bisa lihat Ini tuh Kita bisa Atur-atur kan Instrument cluster-nya Dan ini ada Indikator Suhu gearbox Ini sekarang 79 derajat Semakin agresif Kita nyetir Suhu gearbox itu Semakin tinggi Kenapa? Karena ini gearbox DCT dual clutch Yang Musuhnya tuh adalah Suhu Nggak boleh panas-panas Banyak cerita Dual clutch di VW Wah masalah ini Masalah itu Karena Ya panas Dan di Indonesia Banyak macet seperti ini Dual clutch Tidak suka kemacetan Kecuali Kalau mesinnya mati Seperti ini Aduh auto start-stop Mungkin gearboxnya Nggak masalah Dan ini audionya Burmeister Jadi Suaranya enak Cuma nggak enak Enak banget Nggak Tapi enak aja suaranya Cukup lah Untuk mobil semahal ini Itu pas Suara audio Burmeister ini Nah kenyamanannya Joknya Joknya tuh enak Joknya tuh Memeluknya lumayan Semibaketnya Terus ini Kuping-kupingnya tuh Lumayan memegang Cuma Ya A35 Yang pernah kami tes Di Jerman Yang bukan sedan ya Itu dapet jok Yang kerennya tuh Jok sport sekali Ini sih nyebutnya mereka Sports seat juga Cuma Bukan sports yang model begitu Ini Yang itu tuh Headrestnya nyambung Tapi lebih sporty Kalau ini Headrestnya misah Lebih ke arah nyaman Tapi sport Yang ini Macet sekali ya Di Jakarta sore-sore ya Kayaknya buang-buang aja Naik ini Nyetirnya tuh Bisa dipake santai Seperti ini Enak-enak juga Jadi Gak wild-wild amat Dipake santai tuh Enak Cuma begitu kita nyetir Yang agak agresif Itu ada tenaganya Dan gearboxnya tuh Ya kami selalu suka di city Ngopernya cepet Diinjuka sedikit Agak daleman dikit Langsung nurunin gigi Nuruninnya pun cepet sekali Ngopernya cepet Tanpa harus mengubah-ubah Driving mode Nah driving mode-nya kan ada disini Nih Dynamic Ya kita punya Banyak driving mode disini Ada Slippery Untuk jalan licin Ada individual Yang kita bisa atur-atur sendiri Dari 4 hal ini Ada comfort Yang dipake sehari-hari Dan ada Sport Cuma ada tambahan lagi Sport Plus Nah yang kami suka sekali Di A35 ini Itu Suspensinya pun bisa diatur Ya walaupun kita di comfort nih Kita di comfort Kita mau style suspensinya Disini pencetan Langsungnya tuh ada Jadi ada 3 style suspensi Normal Keras Dan keras sekali Jadi ya cukup lengkap Untuk urusan sport-sportnya Kecuali satu hal Puter-puteran AMG disini mana Nah Harusnya driving mode-nya Diputer-puter disini Disetir nih Ya sebelah kanan Untuk driving mode-nya Sebelah kiri tuh Biasanya terkena pot Dan Traction control Gak ada Disini kosong Adanya driving mode biasa ini Terus kalo menyematin Traction control-nya juga Ada disini sih tombol Cuma Sekir kan keren Sayang sekali Nah ini juga kita bisa override Gearbox-nya mau manual Pencet ini Atau langsung aja Pedal CVT pencet Kami harap kenapa ada Selalu ada Tombol manual mode Di Mercedes Padahal kan kalo pencet ini tuh Langsung manual dia Oh ini semi manual ya Kalo dipencet ini ya Harus pencet manualnya disini Itu kayak Mindain kalo manual yang di Pedal shift langsung tuh Kayak mindain di Automatic biasa tuh D 3 2 1 Ini disekitar banyak motor Ya di kolong antasari Ya di kolong antasari Lumayan kedap Ya ini Ini lumayan kedap Lumayan kedap Untuk ukuran mobil seharga ini Ya pas lah Ke kedapan segini No komplain Ya mobil yang lebih sporty Apakah nyaman? Hmm Menurut kami Nyaman Ini jalan beton Sebentar lagi Nah Ini masih oke Mobil velg 18 Tampilannya pendek gitu Gini ya ada bumpi-bampi Terasa ya Memang Lebih tidak nyaman dibanding A200 Cuma Ini masih oke Masih sangat oke sekali Kenyamanannya Nah kalo misalnya kita ubah Menjadi Yang keras sekali Ini nomor 2 Ini baru keras Ya lumayan terasa Terus disi Apa Dampernya ini Kita Indah lajur Nah tuh Lumayan terasa Kerasnya tuh Ini kita bandingkan Ini yang keras sekali Sama yang Nyaman Langsung hilang goyangannya Yang keras sekali sekarang Langsung bergetar-getar Tapi kalo di posisi keras Misalnya kita pindah Ke sport mode sekalian Sport plus Gearbox langsung lebih RPM tinggi Suspensinya keras Terus agresifnya luar biasa Luar biasa Dan kestabilannya pun Luar biasa Ada roll Tapi sedikit banget Tapi setirnya nih Setirnya tuh Karakternya kami agak kurang suka Kami lebih suka di BMW Setirnya itu Nggak sedirect BMW Dan Baliknya tuh agak Lambat Ya jadi kita mesti Ngebalikin sendiri Kalo begitu kita Mau zigzag-zigzag Mau jemkana gitu Mesti bener-bener dibalikin setirnya Ini kami inget dulu Mercy tuh Jamannya Cibo Jamannya Cibo Terus setirnya bener-bener Nggak enak Itu bisa nggak balik sama sekali Mesti kita balikin Kalo habis belok Lurus Kita gas Itu bener-bener mesti Kita balikin pake tangan Gara-gara Mungkin masih pake Rumah setir ya Nggak Masa rumah setir ini Reconvenient kali Cuma gitu Karakter setir Mercy itu Kami tidak terlalu suka Tapi kenapa A45 Yang itu enak ya Itu AMG beneran Ini belum AMG-AMG amat Dicun oleh AMG Cuma Tidak AMG-AMG amat Nah ini emang gelegar sekali ya Ini di Sport Plus Gas Paul Suaranya Wow hopernya DSG Enak sekali Di bawahnya tuh Nggak ada rasa turbo lag Terus begitu ngisi powernya Langsung 400 Nm Kempat roda Tapi ini 4MATIC nya dia Memang dominan depan ya Belakang itu hanya mulai bermain Kalau misalnya ada indikasi kira-kira mau slip Jadi harusnya lebih hemat Bicara soal kehematan Kita di stay di 80 km per jam Kita cruise control Sayang sekali Cruise control nya tidak ada adaptif Jadi kalau ada mobil depan yang lebih lambat Tidak melambat mobilnya Ini sehemat apa Seboros apa kita lihat Konsumsinya di 80 km per jam Jalanan cukup rata 7 liter per 100 km Berapa lagi tuh Kenapa sih satuannya begitu Mungkin repot tuh gak Ini turun lagi nih 6,1 6 16,6 km per liter Idle di 80 km per jam Ini begitu nanjak Langsung berubah Kenapa sih satuan Mercy itu gak Liter per kilometer Eh, kilometer per liter Ini 0,100 nya Klaim nya adalah 4,8 detik Wah Di bawah 5 detik Tapi kami tes sekarang Keadaan hujan Berapa detik Jadinya Ya 5,35 detik 5,35 detik Aduh Terus 5,35 detik 0 ke 100 km per jam Kondisi hujan Kondisi hujan Track licin Ini 5,35 detik Itu tanpa launch control Tidak dongol race start nya Tapi kami nahan rem dan gas Ya semi race start lah 5,35 Ya mungkin akan mendekati 5 juga Kalau pakai launch control nya Ya kami agak-agak curiga sih Suara knalpot nya tuh Agak-agak campur suara speaker juga Ya jaman sekarang Speaker bisa di knalpotin Tapi DSG fart nya tuh Nikmat Teringat VW Golf Dan ini khas Mercedes Benz Sedan Setir kanan Setir nya tuh agak miring sedikit Ya jadi ini setir Kalau ditarik garis lurus Tengah ini Itu mengarah keluar Kanan Kenapa ya Katanya setir kiri gak begini Jadi tangan kita harus Panjangan yang kanan Dibanding dengan yang kiri Apa semua manusia gitu Terbanjangan kanan daripada kiri Jadi nyetirnya mobil ini nih Ini pas sih sebenarnya Tidak seperti A45 Tidak semahal A45 Beda 300 jutaan Tapi Masih bisa santai Ini mesinnya Yang terpasang ini Itu kodenya M Berapa gitu lupa ya Itu sama seperti mesin A220 Atau A250 Jadi ini adalah mesin A250 Yang dicun lagi oleh AMG Sehingga menghasilkan 300 Nm Jadi buat Santai-santai dalam kota Itu masih enak Masih kena Dan kita masih bisa ngaku-ngaku Bahwa mobil kita AMG Cuma ngata ya Kalau AMG yang A35 ini Yang semi AMG Yang mesinnya tidak ada tanda tangan Mekanik AMG Itu bisa join club AMG Tapi enak buat hari-hari Hari-hari masih oke Nah mobil ini sudah 13.000 km Masih sedikit ya Tapi kami bilang sudah 13.000 km Karena ada beberapa Ini kadang-kadang suka bunyi-bunyi Terus remnya depan kiri itu Suka bunyi siul Kalian lihat kalau 80 km per jam Di GPS tercatat 76 77 km per jam Sehingga jujur Kemarin Peugeot 2008 di Ireland 120 ya 120 jujur Ya kembali ke keematan lagi Enak di dalam kota Cuma Urusan keematannya memang Tidak hemat-hemat amat Di dalam kota Terlalu macet Untuk Di tes normal Jadi Kami gak mau sebut Terlalu parah Untuk ukuran 2000 cc 4 silinder Tapi kalau luar kota seperti ini Pasti hemat Itu chase car kita Chase car kita adalah Mitsubishi Outlander Itu Nanti akan ada reviewnya di channel Motomobi Mobil ini ada 4 pilihan warna Hitam, putih, abu-abu, dan merah Yes Warna anehnya hanya merah Sedan itu tidak cocok dengan warna merah menurut kami Oh iya kami punya sedan merah Overall mengenai Mercedes AMG A35 sedan Eh 4Matic sedan Namanya panjang sih Mobil yang tepat untuk anda yang Sedikit kurang mampu untuk beli yang AMG beneran Masih enak mobil ini untuk sehari-hari Karena bisa untuk santai Dan bisa juga Kalau mau diajak agresif Semua ini adalah opini pribadi saya Kami tim motor mobil tidak diberi oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video inik seluruh dunia melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Cek juga website baru kami Motomobinews.id Terima kasih telah menonton